Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Hiyuyin Channel Seperti biasa kita akan membahas Cerita kesayangan kita Bayi Xiochun Dimana sekarang telah Memasuki session yang kelima Atau session yang terakhir Tanpa basa-basi lagi Langsung gaspol bang Gu Tianjun selalu memandang rendah orang-orang dari alam Heavenspan Kembali sebelum tubuh Ark Sovereign runtuh Dia agak menantikan kedatangan dinasti Ark Emperor Tetapi setelah keruntuhan Karena lebih banyak orang dari alam Heavenspan Menjadi bagian dari dinasti Saint Emperor Segalanya berubah Seiring berjalannya waktu Ia belajar semakin banyak tentang apa yang terjadi di alam Heavenspan Kekacauan dan kekacauan tanpa akhir Dan mereka bahkan tidak pernah mengangkat seseorang ke alam Mahayana Mengingat betapa terlambatnya mereka Mereka ditakdirkan untuk menjadi sedikit lebih dari pelayan Benar-benar tidak berguna Gu Tianjun adalah tipe orang yang memandang orang-orang yang lebih kuat darinya Tetapi pada saat yang sama Ingin mengalahkan mereka dan mengambil tempat mereka Itu adalah sesuatu tentang dirinya Yang bahkan Saint Emperor tidak bisa menemukan kesalahan Setelah semua ketika datang ke garis keturunan Gu Tianjun juga merupakan keturunan langsung dari Saint Emperor asli Adapun orang-orang yang lebih lemah darinya Ia melihat mereka seperti serangga Dan ada banyak serangga di dinasti Saint Emperor Adapun orang-orang dari alam Heavenspan Dia menempatkan mereka di bawah serangga Banyak orang berbicara tentang kemampuan mereka dengan peningkatan semangat Dan meskipun itu sedikit menarik bagi Gu Tianjun Ia masih melihatnya sebagai keterampilan belaka Seperti meramupil atau menempa peralatan Dengan keterampilan seperti itu Orang-orang Heavenspan masih hanya memenuhi syarat untuk melayani dua kekuatan besar lainnya di negeri ini Mereka ditakdirkan menjadi budak Sejauh orang yang dia hadapi saat ini Mereka hanya dua orang Heavenspan yang bahkan tidak dihitung sebagai bak Karena beberapa keberuntungan Mereka berhasil menculik surgawi Tetapi itu tidak mengurangi rasa jijik yang dirasakan Gu Tianjun untuk mereka Mereka hanya ingin bantuan dari dinasti Saint Emperor Setelah beberapa saat menghela nafas, Gu Tianjun mulai menjadi tidak sabar pada kenyataan bahwa kata-katanya masih menggantung di udara Mengambil langkah ke depan, dia benar-benar mengabaikan Bai Xiao Chun dan Raja Hantu Raksasa Menggunakan pedang ki yang mengejutkan untuk merobek perisai pertahanan melindungi kapal perang kadal tulang Dan kemudian mendarat di geladak di depan Gongsun Waner Salah satu alasan mudahnya dia melewati pertahanan adalah fakta bahwa Gongsun Waner telah disegel Halo, Ghost Mother, katanya, tersenyum Berbeda dengan dua pembudidaya Heaven Span, dia sangat tertarik pada Ghost Mother Bertahun-tahun yang lalu, dia telah memutuskan lengannya, dan ini adalah pertama kalinya dia melihatnya lagi sejak itu Meskipun saat ini dia dalam kondisi yang sangat lemah, karena dia adalah seorang selestial Dia melihatnya sebagai sedikit di atas bak lain di dunia Bai Xiao Chun berdiri di sana menatap dingin dan pelan pada Gu Tianjun Adapun Raja Hantu Raksasa, mengingat berapa lama dia hidup, dia bisa dengan mudah melihat dari dinginnya ditunjukkan bagaimana orang ini memandang rendah mereka Terlebih lagi, jelas bahwa dia tidak berniat membiarkan mereka masuk ke St. Emperor City untuk menyerahkan Ghost Mother Dari tampilan, penghormatan darah yang seharusnya ternyata tidak lebih dari lelucon Berjuang untuk mengendalikan diri, dia melangkah maju, menggenggam tangan, dan membungkuk Salam, ditinggikan Celestial, kami berencana untuk secara pribadi mengantar Ghost Mother ke Diam, kata Gu Tianjun, melambaikan tangannya dengan acuh Kamu ingin hadiah, kan? Kembali ke tempat asalmu dan tunggu Hadiahmu akhirnya akan datang Dengan itu, dia mengulurkan tangan untuk meraih Gongsun Waner Namun, sebelum dia bisa, Bai Xiao Chun tiba-tiba mulai tertawa dengan dingin Di dalam, dia sangat gugup Bagaimanapun, dia bisa merasakan bahwa Gu Tianjun berada pada level yang berbeda dari Ghost Mother Dia sebenarnya jauh lebih kuat Tetapi bahkan jika dia lebih kuat, Bai Xiao Chun tidak akan mentolerirnya mengganggu dan merendahkan dengan cara ini Dan tidak mungkin dia membiarkan Gongsun Waner dibawa pergi Dia tidak membuang waktu berbicara Cahaya biru menyala ketika Great Sword of the North muncul Melepaskan tekanan yang mengguncang surga, yang menghancurkan bumi Kemudian, dia kabur bergerak, menebas pedang pada Gu Tianjun Ekspresi Gu Tianjun berkedip ketika dia menoleh untuk melihat apa yang terjadi Ketika dia melihat Great Sword of the North, murid-muridnya mengerut Dan dia mengayunkan tangannya dari Gongsun Waner ke arah pedang seolah-olah untuk meraihnya Ketika pedang membuat kontak dengan tangan Gu Tianjun, ledakan besar meledak bersama dengan gelombang kejut yang sangat besar Sebelum Gu Tianjun tahu apa yang terjadi, dia terhuyung mundur dan turun dari kapal perang Bai Xiaojun merasakan semua qi dan darahnya bergetar di dalam dirinya dari kekuatan pedang Setengah dewa lainnya, dan bahkan kuasi celestial biasa akan terluka para olehnya Tapi Bai Xiaojun memiliki teknik life forever abadi, dan pada dasarnya bisa pulih dari cedera dalam sekejap mata Oleh karena itu, dia berdiri di sana di kapal perang, menatap dengan dingin ekspresi muram pada Gu Tianjun Sungguh luar biasa empedu, kata Gu Tianjun, matanya menyipit Meskipun dia terkejut dengan kekuatan generasi Bai Xiaojun, dia juga tidak bisa tidak melihat dengan rakus pada pedang besar yang dia pegang Pada saat ini, hati raja hantu raksasa berada di tenggorokannya Dari sisi ke sisi, emosi campur aduk bisa terlihat di mata Gongsun Waner Meskipun Bai Xiaojun tampaknya berdiri di sana dengan berani, dia tahu bahwa dia diam-diam gugup Tetapi pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa dia telah berubah Bagaimanapun, dia mengenalnya lebih baik daripada raja hantu raksasa Di masa lalu, setiap kali dia menghadapi musuh yang lebih kuat dari dirinya sendiri, dia akan mencoba menyelesaikan semua ketegangan Tapi sekarang, dia hanya menggunus pedangnya dan menyerang Apakah dia benar-benar akan mengambil sikap? Pikirnya, pada saat ini, Bai Xiaojun tampak setinggi gunung saat dia berdiri di depannya Bai Xiaojun menahan lidahnya sejenak Dia tahu bahwa ini adalah momen yang sangat kritis, dan bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan untuk berhasil Karena itu, ia memanfaatkan semua yang telah ia pelajari di Will Lens untuk memadamkan kegugupannya Empedu, katanya keras, namamu Gu Tianjun, kan? Baiklah, saya beritahu Anda, Anda benar Saya punya Empedu Jika aku tidak punya Empedu, bagaimana mungkin aku meninggalkan petak darah dan kematian di belakangku ketika aku meninggalkan dinasti Kaisar File Jika saya tidak punya Empedu, bagaimana mungkin saya menculik seorang dewa dan beberapa dewa Jika aku tidak punya Empedu, aku akan membiarkanmu mencuri milikku Jadi iya, saya punya Empedu, namun, kamu sendiri juga punya sedikit kesusahan sendiri Ketika dia berbicara, suaranya menjadi semakin keras sampai kata-katanya menggemas seperti guntur surgawi Ekspresi Gu Tianjun berkedip karena tajamnya kata-kata Bai Xiaojun Yang benar adalah, tidak ada yang bisa dia katakan untuk membanta apa yang baru saja dikatakan Mata berkilauan karena kedinginan, dia bersiap untuk mengatakan sesuatu, tapi sebelum dia bisa, Bai Xiaojun berbicara dengan suara yang lebih keras dari sebelumnya Aku membawa selestial Kaisar File Kaisar ini kesini, dan kamu menghalangi jalanku Mengapa? Karena Anda kurang integritas, Gu Tianjun Izinkan saya mengajukan pertanyaan Apakah Anda melayani Saint Emperor? Atau Kaisar jahat? Mata Gu Tianjun semakin dingin, dan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Bai Xiaojun melanjutkan dengan suara gemuruh Aku mendukung dinasti Saint Emperor, dan datang kesini untuk memberikan salam resmi Bukan dengan tangan kosong, tetapi dengan hadiah Tapi kamu memblokir jalanku di pintu depan, Gu Tianjun Dan ada satu kata untuk itu Kasar, izinkan saya mengajukan pertanyaan lain kepada Anda Dasar logis apa yang Anda miliki untuk tindakan Anda Dengan itu, Bai Xiaojun mengambil langkah maju Aku berjuang dan membunuh jalanku disini dari dinasti Kaisar File, dan sekarang kau ingin mencuri rampasan perangku Ada satu kata untuk itu Asusilah, jadi sekarang saya akan mengajukan pertanyaan ketiga, Gu Tianjun Apa hak Anda untuk mencuri hadiah saya? Bai Xiaojun mengambil langkah maju, membawanya keluar dari kapal perang dan naik ke udara Dimana ia menunjuk dengan Great Sword of the North Aku adalah leluhur-leluhur dari alam Heavenspun Karena itu, di tanah abadi, hanya ada dua orang yang memiliki peringkat setinggi saya Kaisar File dan Kaisar Sein Beraninya kau mencoba menemaniku, Gu Tianjun Ada satu kata untuk itu Tidak sopan Karena itu, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan keempat kepada Anda Mempertimbangkan bahwa kamu adalah makhluk yang kasar, tidak bermoral, dan tidak sopan, dan juga tidak memiliki integritas Apakah kamu mendapatkan empedu itu? Saat kata-katanya bergema, cahaya biru dari Great Sword of the North bersinar untuk mengisi area Semua manusia setengah dewa yang telah menemani Gu Tianjun dari wilayah abadi diguncang Dan bahkan Gu Tianjun sendiri merasa seolah-olah dia telah ditusuk ke jantung oleh kata-kata yang baru saja diucapkan Semua manusia setengah dewa yang telah menemani Gu Tianjun dari wilayah abadi diguncang Dan bahkan Gu Tianjun sendiri merasa seolah-olah dia telah ditusuk ke jantung oleh kata-kata yang baru saja diucapkan Kamu, tidak pernah bisa Gu Tianjun membayangkan bahwa pembudidaya Heavenspun ini akan memiliki lidah yang tajam Secara harfiah tidak ada yang bisa dia katakan dengan membalas Pada titik ini, apapun yang dikatakannya akan terdengar sebagai alasan yang lemah Jika dia berada di lokasi terpencil di mana tidak ada yang menonton, dia bisa mengabaikan apa yang baru saja dikatakan Tapi dia ada di sini, dengan banyak surga memperhatikan Selanjutnya, ia harus mempertimbangkan reputasi dinasti Saint Emperor secara keseluruhan Oleh karena itu, omelan Bai Xiaojun memaksanya ke posisi pasif dan menyebabkan wajahnya memerah karena malu dan marah Dan niat membunuh di matanya tumbuh lebih kuat Adapun Raja Hantu Raksasa dan Gongsun Waner, mereka berdua menatap Bai Xiaojun, heran betapa mendominasi dia Mengabaikan Gu Tianjun, Bai Xiaojun mengayunkan lengan bajunya dan melihat ke arah kota Saint Emperor Menyapu pedangnya dengan megah, dia memanggil dengan suara yang menggelegar seperti guntur paling keras Saint Emperor, apakah ini cara kamu memperlakukan pengunjung yang datang untuk melihatmu dengan itikat baik? Yang benar adalah bahwa dia lebih gugup daripada yang bisa diungkapkan dengan kata-kata Bahkan, dia sudah memutuskan bahwa jika perlu, dia akan membuka segel Gongsun Waner dan mencoba melarikan diri di kapal perang Namun, bertahun-tahun berlatih di hal semacam ini memastikan bahwa tidak ada sedikitpun perasaan seperti itu yang terlihat di wajahnya Sebaliknya, ia tampak percaya diri dan sombong sampai ekstrim Sesaat berlalu, dan kecemasannya meningkat Jantungnya berdebar kencang, dan kulit kepalanya kesemutan Bahkan ketika dia bersiap untuk berbalik dan berlari, suara yang hangat dan suram bergema ke langit dan bumi Maafkan kelalaian saya, rekan Daois Bai Silakan masuk, suara itu bergema dengan cara yang membuatnya tidak mungkin untuk menentukan dari mana asalnya Tampaknya hampir melampaui aliran waktu itu sendiri Mereka yang mendengarnya merasakan hubungan dengan suara itu, seolah-olah itu berisi kekuatan aneh yang langsung menenangkan mereka Raja hantu raksasa menggigil, dan napas Gongsun Waner mulai stabil Adapun para dewa yang datang dari wilayah abadi di dekatnya, mata mereka bersinar dengan hormat ketika mereka berbalik ke arah kota Saint Emperor Menggenggam tangan, dan membungkuk Ekspresi Gu Tianjun berkedip, dan dia menutup matanya sejenak Ketika mereka membuka tidak ada jejak niat membunuh atau kemarahan Satu-satunya yang tersisa hanyalah kedinginan Ikut denganku, rekan Daois Bai Katanya dengan dingin, Bai Xiao Chun menggigil dalam hati pada kualitas aneh dari suara Saint Emperor Pada saat yang sama, sepotong willpower yang terbangun ketika menghadapi sihir Taois surgawi Ghost Mother mengaduk lagi Saint Emperor sangat kuat, pikirnya, namun, dia tidak membiarkan emosi muncul di wajahnya Sambil tersenyum lebar, dia menggenggam tangan dan membungkuk sedikit ke arah Saint Emperor City Kemudian dia kembali ke kapal perang, dan berdiri diam di haluan Gu Tianjun melirik Bai Xiao Chun dengan dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa Sesaat kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang melesat kembali ke Saint Emperor City Adapun para dewa yang datang bersamanya, mereka juga memandang Bai Xiao Chun, tapi kali ini, ekspresi mereka terlihat sangat berbeda dari sebelumnya Orang ini, tampaknya berbeda dari orang-orang lain di Heaven Span yang pernah kulihat Itulah yang dipikirkan sebagian besar para dewa Akhirnya, mereka memalingkan muka, dan mengikuti Gu Tianjun untuk secara resmi mengawal para pendatang baru ke dinasti Saint Emperor Kapal perang mengikuti, meninggalkan laut abadi dan menuju angin kencang menuju kota Saint Emperor Semua orang merasakan banyak tekanan, dan tidak ada yang berbicara Dua jam kemudian, efek suara Saint Emperor mulai memudar dari Giant Ghost King, di mana tatapan keheranan muncul jauh di matanya Dari kota Saint Emperor yang jauh, dia mengatakan satu kalimat yang membuatku linglung selama itu Raja hantu raksasa terguncang, dan ketakutannya terhadap kaisar kuno tiba-tiba tumbuh jauh lebih dalam Itu karena ini adalah pertama kalinya kamu berurusan dengan seorang arcaian, kata Gongsun Wanner, tersenyum tipis Dan kamu benar-benar mendapat manfaat dari menjadi seorang kultifator heaven span Seseorang dari dinasti Saint Emperor akan menemukan kekuatan kemauan mereka terpengaruh selama berhari-hari Dan selama itu mereka akan merasakan pengabdian fanatik Gongsun Wanner saat ini memiliki basis kultifasi yang disegel, tetapi itu tidak mempengaruhi level keseluruhannya Dia memiliki dausitnya, dan juga dari dinasti kaisar file, dan karenanya pulih lebih cepat meskipun tidak secepat by Xiao Chun Jika itu terjadi pada kamu lagi, kamu tidak akan terpengaruh, setidaknya tidak kecuali jika arcaian sengaja memperburuknya Setelah selesai dengan penjelasannya, Gongsun Wanner memandang by Xiao Chun, yang masih berdiri di sana di haluan kapal Keingin tahuan berkedip di matanya, dia benar-benar tertarik pada keunikan by Xiao Chun Aku ingin tahu apakah yang dikatakannya itu benar, pikirnya Apakah dia benar-benar peringkat setinggi dua kaisar Atau apakah dia mengolah beberapa teknik yang memberinya kekuatan untuk melawan mereka Saat Gongsun Wanner merenungkan masalah ini, Raja Hantu Raksasa mendapatkan kembali akal sehatnya Dan juga memandang by Xiao Chun Tiba-tiba, dia menyadari bahwa mungkin by Xiao Chun benar-benar bisa menjadi harapan realem heaven span By Xiao Chun bisa merasakan bahwa mereka berdua menatapnya Meskipun ekspresinya tetap tenang, dalam hati dia merasa sangat senang dengan dirinya sendiri Ketenangan itu, dan cara dia tetap stabil di bawah tekanan sebelumnya, telah menjadi sesuatu kebiasaan Tapi kemudian dia menganggap bahwa kaisar dari kedua dinasti adalah keduanya ahli di alam arcaian, dan kegugupannya meningkat Ini tidak akan berhasil, pikirnya Jika aku mulai gugup setiap kali aku memikirkan mereka, bagaimana aku bisa tetap dalam suasana hati yang baik Tiba-tiba, matanya menyala Tahan, kedua dinasti ini memiliki nama lucu jika Anda memikirkannya Dinasti Philae Emperor, alih-alih keji, bagaimana kalau tersenyum Ya, senyum kaisar, dan bukannya dinasti Saint Emperor, bagaimana kalau melukis Kaisar chat Tiba-tiba, dia merasa jauh lebih nyaman Dia juga tidak bisa membantu tetapi beralih ke Gongsun Waner dan bertanya Waner, apakah semua orang dari dinasti senyum kaisar suka tersenyum? Apa? Jawab Gongsun Waner, tertegun Kemudian matanya menjadi tajam, dan perasaan takjub dari sebelumnya lenyap Lagi pula, tidak pernah dalam hidupnya dia pernah mendengar ada yang mengatakan senyum kaisar sebelumnya Tatapan Gongsun Waner menyebabkan Bai Xiao Chun merasa sedikit canggung Jadi dia dengan cepat memalingkan muka dan kembali mencoba tampak megah dan bangga Di bawah, gunung dan sungai terbentang ke segala arah wilayah abadi yang mereka datangi Juga berisi ibu kota dari dinasti Saint Emperor Karena itu, setelah beberapa hari perjalanan, mereka menyeberangi dataran yang luas Dan, ketika malam tiba, melihat gunung yang sangat besar di kejauhan Itu naik secara dramatis ke langit, dan memiliki garis yang sangat berbeda Itu pasti gunung terbesar Bai Xiao Chun yang pernah dilihat sebelumnya dalam hidupnya Dan mengambil lebih dari setengah dari prefektur Bahkan, itu sekitar setengah ukuran dari seluruh realm heaven span Seorang manusia yang mencoba mendaki gunung ini tidak akan bisa mencapai puncaknya seumur hidup Seorang manusia yang mencoba mendaki gunung ini tidak akan bisa mencapai puncaknya seumur hidup Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu menghubungkan bumi dengan surga Di puncak gunung, tidak ada puncak, hanya kolam surgawi yang besar Meskipun kolam itu tampak kecil jika dibandingkan dengan gunung secara keseluruhan, itu masih besar Kabut tebal keluar dari kolam, menghubungkannya dengan awan di sekitarnya Dan membuat seluruh tempat itu tampak seperti surga bagi makhluk abadi Daun teratai melayang di permukaan air, masing-masing tampak sebesar pulau Bahkan, setelah diperiksa lebih dekat, semua daun teratai sebenarnya memiliki bangunan mewah yang spektakuler Ada ribuan daun teratai, semuanya mengambang di sekitar sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan Yang terletak di tengah-tengah kolam Itu adalah bunga lotus raksasa Itu indah sampai ekstrim, dan memancarkan aroma yang sangat menyenangkan Dibangun di atas kelopak bunga adalah bangunan dari batu giyok putih paling sempurna yang bisa dibayangkan Ini adalah istana kekaisaran Bunga lotus adalah istana, daun lotus adalah kota Ini tidak lain adalah ibu kota dinasti Saint Emperor, tempat yang dikenal sebagai kota Saint Emperor Gunung ini, kolam ini, dan kota ini melampaui apapun yang bisa dibayangkan Bai Xiaocun Bai Xiaocun bukan satu-satunya yang terguncang Ketika raja hantu raksasa melihat kolam surga, rahangnya jatuh Itu tidak seperti apapun yang pernah ada di alam heaven span Bai Xiaocun bukan satu-satunya yang terguncang Ketika raja hantu raksasa melihat kolam surga, rahangnya jatuh Itu tidak seperti apapun yang pernah ada di alam heaven span Gongsun Waner adalah satu-satunya yang memiliki sedikit reaksi Dia telah mendengar tentang keajaiban Saint Emperor City sebelumnya Meskipun dalam hatinya, ibu kota dari dinasti Kaisar File jauh lebih megah Gu Tianjun tidak bereaksi terhadap keterkejutan Bai Xiaocun Tetapi para dewa jelas sangat bangga dengan ibu kota mereka Yang merupakan lokasi paling suci di negeri itu Saat kapal perang semakin dekat ke kolam, Bai Xiaocun melihat banyak ikan naga berenang di air Kadang-kadang, mereka akan melompat keluar dari air Dan ketika matahari sore mendarat di sisi keemasan mereka Itu adalah pemandangan yang mempesona Kota di antara awan ini benar-benar melampaui surga-surgawi apapun Segera, para pembudidaya yang tinggal di kota Saint Emperor Memperhatikan kapal perang kadal tulang melayang di udara di atas mereka Di dalam istana kekaisaran adalah semua pejabat istana kekaisaran Yang dipanggil oleh Kaisar Saint Ketika mereka melihat ke atas, beberapa tatapan ingin tahu Sementara yang lain bermusuhan Sebagian besar sombong sampai ekstrim Seolah-olah mereka adalah penguasa sebuah negara besar Yang memandang petani biasa dari negara kecil Bahkan ketika Bai Xiaocun dan sekutunya bersiap untuk memasuki kota Saint Emperor sendiri Suara menusuk bergema keluar dari istana kekaisaran Saint Emperor telah memanggil kultifator Heavens Panrealm Bai Xiaocun dan Giant Ghost untuk audiensi Nama sebenarnya The Giant Ghost King bukanlah Giant Ghost Jelas, di dinasti Saint Emperor Tidak pantas untuk berbicara dengan raja bagian dari gelarnya dengan keras Sebenarnya, sedikit orang yang tahu nama asli Giant Ghost King Bahkan di Willlands Karena itu, dia sudah tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi Nama keluarga ku adalah Zhou, bodoh Gumamnya pelan Setelah keputusan kekaisaran dikeluarkan Gu Tianjun berbalik untuk melihat Bai Xiaocun Untuk pertama kalinya sejak pertemuan pertama mereka Dia berbicara, suaranya sedingin biasanya Kapal perang tidak bisa masuk, fellow Daois Bai Silakan ikuti saya Bai Xiaocun memandang kota Saint Emperor Dan khususnya istana kekaisaran di atas bunga lotus Dan dapat merasakan bahwa ribuan aliran indera surgawi saat ini terkunci pada posisinya Mengambil nafas dalam-dalam, dia meluruskan jubahnya Lalu melambaikan tangannya untuk mengirim Gongsun Waner ke dalam tasnya Diikuti oleh Raja Hantu Raksasa, ia melanjutkan perjalanan menuju istana kekaisaran Terkeke dingin, Gu Tianjun memimpin jalan, dan segera mereka bertiga tepat di luar istana kekaisaran Ketika mereka sudah dekat, tekanan yang mengejutkan meletus dari dalam Ledakan agresif yang mencegah Bai Xiaocun dan Raja Hantu Raksasa masuk Itu bukan serangan mematikan, tapi itu cukup menakutkan untuk membuat Bai Xiaocun merasa seperti sedang dihancurkan Pada saat yang sama, ia menyadari bahwa di dalam aura ada sesuatu yang mengingatkannya pada matriark yang dingin Itu adalah robot semangat, harta dunia, pikirnya, berhenti di tempat Ada juga perasaan surgawi agung yang menyapu dirinya, membenarkan identitasnya dan Raja Hantu Raksasa Sesaat kemudian, perasaan surgawi menghilang Tekanan kuat hanya berlangsung sesaat, tetapi itu menyebabkan Raja Hantu Raksasa mulai berkeringat deras, dan bahkan terengah-engah Kemudian dia dan Bai Xiaocun memasuki gerbang utama istana kekaisaran untuk menemukan diri mereka di bawah tangga yang begitu curam dan tinggi sehingga tampak seperti gunung Ada sekitar 10.000 tangga, dan di atas semuanya, ada aula istana yang sangat besar Kerumunan besar dikumpulkan, punggung mereka ke tangga Sebuah jalan sempit mengarah langsung melalui mereka ke lokasi yang saat ini Bai Xiaocun tidak bisa melihat Namun, aura yang dia dapat rasakan melampaui segala jenis dewa, seolah orang itu adalah penguasa semua makhluk hidup Kaisar Suci tunggu, tidak Kaisar Chet, bergumam sendiri dengan cara ini menghilangkan banyak kegugupannya Setelah menenangkan diri, dia mulai menaiki tangga Adapun Raja Hantu Raksasa, basis budidayanya tidak setinggi Bai Xiaocun, juga tidak memiliki trik Bai Xiaocun untuk menenangkan hatinya Namun, dia adalah salah satu dari empat raja surga Wiwi Lens, jadi terlepas dari tekanan, dan terlepas dari seberapa banyak dia berkeringat, dia mengambil beberapa napas dan berhasil sedikit tenang Saat ia mengikuti Bai Xiaocun menaiki tangga, aula istana perlahan terungkap sepenuhnya, termasuk sejumlah besar orang yang berkumpul di sana Ketika mereka berdua melangkah keluar dari langkah terakhir dan ke aula, mereka mendapati diri mereka di tempat yang pada dasarnya adalah sebuah alun-alun besar Di ujung terjauh ada sembilan pilar yang dihiasi ukiran naga dan burung phoenix yang sangat mirip manusia hidup Di tengah sembilan kolom adalah kuali hijau raksasa Asap hijau meringkuk dari kuali, naik ke langit untuk bergabung dengan awan Ada ribuan orang yang membentuk kelompok yang memenuhi kedua sisi aula, yang semuanya berdiri tak bergerak, memandang penuh hormat ke depan aula Di depan kerumunan ada dua lelaki tua bungkuk, tangan mereka terselip di lengan yang berlawanan, kepala mereka menunduk dengan hormat ketika mereka melihat orang di bagian paling depan dari seluruh aula Dia tidak mengenakan jubah kekaisaran, tetapi sebaliknya, apa yang tampak seperti pakaian hijau biasa Dia duduk di atas tahta, membaca gulungan kuno Dia setengah baya dan tampan, tampaknya ramah, seakan senyumnya dapat menyebabkan angin musim semi berhembus dengan lembut di udara Bahkan, dia tampak sangat ramah sehingga siapapun yang memandangnya akan rela mengorbankan hidup mereka untuknya Keheningan total memerintah Rupanya, sampai pria ini berbicara, tidak ada orang lain di aula yang berani melakukannya Bahkan Gu Tianjun tidak mengatakan apa-apa Dia hanya menggenggam tangan dalam sambutan resmi, lalu berdiri di samping, kepalanya tertunduk Tidak ada yang berbicara atau bahkan bergerak, dan tidak ada yang melihat Bai Xiao Chun dan Raja Hantu Raksasa Semua orang menunggu pria berjubah hijau untuk melihat ke atas Yah dia tentu tahu bagaimana pamer Pikir Bai Xiao Chun, jantungnya berdebar kencang Namun, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa menyerah pada rasa takut Bahkan, Saint Emperor ini tampaknya terlalu jauh dalam upayanya untuk menyilaukan Syukurlah, dia tidak membuat semua orang menunggu terlalu lama Begitu dia merasakan kehadiran Bai Xiao Chun, tatapannya beralih dari gulungan kuno Melihat Bai Xiao Chun, dia tersenyum cerah Itu seperti mekarnya seratus bunga, seperti angin yang paling menyegarkan Istana Kekaisaran tampak mencerahkan, dan awan-awan di atas menari gembira Bunga lotus yang membentuk istana tampak meregang ke atas, menyebabkan aroma yang lebih indah menyebar Di kolam surga, ikan naga berenang bolak-balik dalam sukacita Aku sudah mendengar sedikit tentang dirimu, rekan Daois Bai Kata-katanya tampak penuh dengan kehangatan dan keramahan Dan matanya bersinar dengan ketulusan yang membuatnya tampak mustahil untuk meragukannya Bai Xiao Chun menahan nafas saat dia diingatkan tentang pertama kali dia menatap Ark Emperor kembali di Will Lens Mengambil beberapa langkah ke depan, dia menggenggam tangan dan membungku dalam-dalam Lalu berbicara dengan suara keras Bai Xiao Chun dari Alam Heavenspan ada disini untuk menawarkan salam, Saint Emperor Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus atas kebaikan Anda Anda memiliki rasa terima kasih saya untuk menjaga orang-orang Heavenspan aman di wilayah Anda Dan membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan di tanah abadi Bai Xiao Chun dari Alam Heavenspan ada disini untuk menawarkan salam, Saint Emperor Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus atas kebaikan Anda Anda memiliki rasa terima kasih saya untuk menjaga orang-orang Heavenspan aman di wilayah Anda Dan membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan di tanah abadi Karena tidak mampu membayar kamu untuk bantuan ini Rekan Raksasa Daois Raksasa dan aku melakukan perjalanan ke dinasti Kaisar File Awalnya, kami berencana untuk menangkap Kaisar File sendiri dan menyerahkannya kepadamu Sayangnya, saya terlalu terbiasa dengan domain abadi-abadi, dan sedikit tersesat Oleh karena itu, saya mengambil Celestial Acak untuk menawarkan Anda sebagai hadiah Saya tahu hadiah itu tidak terlalu mengesankan, tetapi saya harap Anda akan berkenan menerimanya, Saint Emperor Selama pidatonya, Bai Xiao Chun memastikan untuk menambahkan desahan yang sesuai jika perlu Dan pada akhirnya, memasang ekspresi penyesalan yang mendalam di wajahnya Menanggapi kata-kata Bai Xiao Chun, senyum Santo Kaisar sedikit menegang Meskipun menjadi seorang Kaisar yang perkasa, bahkan dia sedikit terkejut dengan apa yang baru saja dia dengar Jika dia bereaksi seperti itu, maka ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkan bagaimana tanggapan pejabat lainnya Banyak dari mereka tidak bisa tidak melihat Bai Xiao Chun dengan ekspresi aneh di wajah mereka Beberapa tampak menghina, dan yang lain, curiga Mereka telah melihat orang-orang yang tak tahu malu sebelumnya, dan pada kenyataannya Bersikap Sok Suci adalah ciri utama orang-orang dari dinasti Saint Emperor Tapi cara Bai Xiao Chun membual tanpa malu-malu tentang dirinya dengan cara yang keterlaluan Adalah sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya Dia pergi untuk menangkap Kaisar File Tapi dia tidak tahu jalannya, dan tidak bisa menemukannya Benar-benar tak tahu malu Saya bisa menangani sedikit kesombongan, tapi ini terlalu berlebihan Raja Hantu Raksasa berkedip beberapa kali Dia gugup beberapa saat yang lalu Tetapi ketika dia melihat ke atas dan melihat Bai Xiao Chun berdiri di sana dengan ekspresi sedih di wajahnya Kecemasan itu hilang Melihat sekeliling, dia tiba-tiba merasa seperti dia tidak berada di tanah abadi Melainkan, kembali ke Will Lens Aku bertaruh, bahwa tidak akan lama sebelum semua orang di Eternal Immortal Domains menyadari betapa tak tahu malu dia Dan seberapa baik dia dalam menyebabkan bencana Aku bertaruh, bahwa tidak akan lama sebelum semua orang di Eternal Immortal Domains menyadari betapa tak tahu malu dia Dan seberapa baik dia dalam menyebabkan bencana Ketika Bai Xiao Chun menangkap reaksi orang banyak Dan memperhatikan betapa kaku senyum Santo Kaisar Dia merasa sangat senang dengan dirinya sendiri Dia telah dalam posisi yang sepenuhnya pasif sebelumnya Tetapi pada saat ini, dia berada di atas angin Dan itu berarti dia memiliki chip tawar-menawar yang besar dalam pertukaran ini Tepat ketika dia mencoba memutuskan dengan tepat bagaimana mengucapkan pernyataannya berikutnya Sebuah suara yang familiar dapat terdengar dari kelompok pembudidaya di sisi kiri aula Ini adalah Istana Santo Kaisar, Bai Xiao Chun Jangan pernah berpikir untuk mencoba menjalankan mulutmu di sini Tiba-tiba, seseorang keluar dari kerumunan dan menggenggam tangan dalam sambutan resmi kepada Saint Emperor Yang Mulia Kaisar, saya bisa daftar 300 kejahatan yang telah dilakukan Bai Xiao Chun ini Tetapi yang terburuk dari mereka adalah menipu penguasa Yang Mulia, tolong hukum Bai Xiao Chun ini karena kejahatannya Liu Yong, Bai Xiao Chun berseru, rahangnya jatuh Dia tidak melihat dengan ama pada kerumunan sebelumnya Dan karena itu tidak memperhatikan bahwa berdiri di sana adalah Heavenly Marcus Liu dari Willens Orang yang sama yang pernah mencatat 100 kejahatan Marquis Li Surgawi Liu bahkan tidak melihat Bai Xiao Chun Dia hanya berdiri di sana, jantung berdebar kencang Kembali ketika orang-orang Heavenspan dipindahkan ke tanah abadi Ia beruntung, dan berakhir tepat di kota Saint Emperor Dia juga salah satu yang pertama menawarkan jasanya kepada dinasti Dia mengungkapkan banyak informasi berharga kepada Saint Emperor Dan dengan demikian diberi posisi resmi dalam birokrasi Meskipun itu bukan posisi yang sangat tinggi, dia masih senang dengan itu Dan sekarang disinilah dia, menghadapi Bai Xiao Chun yang sama Yang telah memaksanya melarikan diri ke tembok besar karena ketakutan Sekarang, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menyelesaikan apa yang telah dia mulai di Willens Dan membalas dendam Bahkan jika satu milenium berlalu, pikirnya, tidak pernah terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam Anda menyelinap melalui genggaman saya di Willens, Bai Xiao Chun Tetapi Anda tidak akan melakukan hal yang sama di sini Saya akan mendaftar seribu kejahatan jika saya harus Tidak pernah dalam mimpi terliar Bai Xiao Chun dia bisa membayangkan bahwa dia akan bertemu dengan Heavenly Marcus Liu lagi Lagi pula, pria itu meninggalkan kesan mendalam padanya di pertemuan awal mereka Bai Xiao Chun tidak akan pernah melupakan daftar seratus kejahatan itu Dia masih bisa memvisualisasikan ucapan berapi api pria itu kepada Grand Heaven Master Dan bagaimana, setelah meja dibalik, dia akhirnya melarikan diri ke tembok besar Jauh kemudian, tembok besar runtuh, dan Bai Xiao Chun telah berhenti memikirkan masalah ini Hanya untuk membuatnya muncul di sini dan menyatakan ia memiliki daftar 300 kejahatan Dulu ketika Grand Heaven Master mengirim saya pergi dari Ark Emperor City Saya tidak pernah bisa melacak orang ini Keberuntungan apa yang dimilikinya di sisinya Baik, dia selamat dari kehancuran tembok besar, dan bahkan seluruh dunia Tapi bagaimana akhirnya dia bisa melakukan hal yang lebih baik daripada Big Fatih Zhang Dan menjadi pejabat penting pemerintah Dan juga, berat badannya turun Kulitnya bagus, dan dia bahkan terlihat lebih muda Dia terlihat lebih bermartabat dan mengesankan daripada di masa lalu, bahkan lebih tampan Bai Xiao Chun tidak bisa membantu tetapi merasa agak cemburu pada Markis Liu surgawi ini Bukan hanya pria itu sangat beruntung, dia jelas menjalani kehidupan yang hebat di sini di St. Emperor City Ketika Heavenly Markis Liu memperhatikan ekspresi wajah Bai Xiao Chun Dan melihat semua orang penting lainnya di aula istana menatapnya dengan ekspresi pujian Hatinya membengkak dengan bangga Saat dia bersiap untuk meluncurkan ke-300 kejahatan Bai Xiao Chun mengayunkan lengan bajunya Menyebabkan Gongsun Waner dan para dewa lainnya yang telah ditangkapnya tiba-tiba muncul di depannya St. Emperor, ini adalah hadiah yang aku siapkan untukmu Sadar bahwa dia tidak bisa berbicara kasar tentang surgawi Markis Liu, dia memutuskan untuk langsung melompat ke depan ke poin utama Begitu Gongsun Waner muncul, ribuan mata datang untuk fokus padanya, terutama yang berada di depan orang banyak, yang merupakan bintang surgawi lainnya dengan peringkat yang sama dengan Gu Tianjun Bahkan St. Emperor sangat tertarik pada Gongsun Waner sehingga dia lupa semua tentang Heavenly Markis Liu Melihat apa yang terjadi, Heavenly Markis Liu menggosok hidungnya dengan canggung dan kemudian melebur kembali ke kerumunan Baik, kamu sudah menyelinap melalui jari saya lagi, Bai Xiao Chun Sudah selesai dilakukan dengan baik Tapi cepat atau lambat saya akan mencantumkan semua seribu kejahatan yang telah saya siapkan Gongsun Waner memandang berkeliling dengan tenang ke arah kerumunan, dan kemudian membungku hormat kepada St. Emperor Namun, dia tidak mengatakan apa-apa Sebagai selestial dari dinasti Philae Emperor, dia akan menunjukkan rasa hormat kepada orang-orang kuat dan penting lainnya, tapi hanya itu Dia yakin bahwa dia tidak akan dirugikan di dinasti St. Emperor Sebaliknya, ekspresi putus asa dapat dilihat pada wajah para dewa yang gemetaran Tekanan dari para selestial dan St. Emperor membuat mereka merasa seolah-olah mereka akan runtuh Sesaat berlalu, dan kemudian St. Emperor mulai tertawa keras Dia bangkit dari singgah sananya, ekspresi kegembiraan di wajahnya Lagi pula, ini adalah hadiah paling mengesankan yang pernah ditawarkan siapapun kepadanya dalam sejarah dinasti St. Emperor Dia tidak akan membunuh Gongsun Waner, tetapi mengingat bahwa dia adalah seorang selestial, dia akan dapat memperdagangkannya untuk konsesi lahan yang signifikan Mempertimbangkan bahwa ada beberapa prefektur tertentu yang menjadi sumber banyak gesekan antara kedua dinasti, ini adalah peluang besar Yang terbaik dari semuanya, itu tidak akan melanggar perjanjiannya dengan Kaisar Philae Bagaimanapun, hadiah ini telah dikirim kepadanya, bukan dicari Bahkan jika Kaisar Philae ingin membalas dendam, dia tidak bisa menyalahkan Kaisar Saint atas semua itu Bagus, bagus luar biasa Tertawa dengan sepenuh hati, St. Emperor memandang Bai Xiao Chun dan Giant Ghost King di ujung lain alun-alun Hantu raksasa, melangkah maju untuk mendengar dekritku Mata berbinar, Raja Hantu Raksasa melangkah maju, dan kemudian menggenggam tangan ke St. Emperor Mulai sekarang, raksasa hantu akan menjadi pembimbing dari prefektur Godshifter, dan akan diberi kendali atas api joss dari semua makhluk hidup di sana Dalam Eternal Immortal Domains, sebuah prefektur memiliki ukuran yang kira-kira sama dengan seluruh Heavens Panrealm Sebagai pembimbing dari prefektur Godshifter, kata-kata Raja Hantu Raksasa akan menjadi hukum Hadiah seperti itu sangat pas untuk seseorang dengan status Raja Hantu Raksasa, dan dia sangat senang dengan itu Bahkan, hal utama yang dia harapkan untuk didapatkan dalam usaha ini adalah lokasi yang tepat untuk mulai menyembunyikan orang-orang dari alam Heavens Pan Menggenggam tangan, Raja Hantu Raksasa membungku penuh semangat Terima kasih, St. Emperor Ketika dia bangkit dari busurnya, dia entah bagaimana tampak berbeda dari sebelumnya Pada saat ini, dia sekarang memiliki landasan di tanah abadi Dia tidak lagi seorang pembudidaya nakal keliling, dan tidak akan lagi berada dalam kondisi krisis mematikan yang konstan Persis seperti yang dia diskusikan sejak awal dengan Bai Xiao Chun Bai Xiao Chun juga sangat bersemangat Ketika dia melihat bahwa Raja Hantu Raksasa telah diberikan seluruh prefektur, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa hadiahnya sendiri Mengingat sifat yang lebih besar dari perannya dalam peristiwa tersebut Dengan itu, St. Emperor memandang Bai Xiao Chun Matanya sedikit berkedip ketika dia berkata Bai Xiao Chun, dengar dekretku Bai Xiao Chun memasang ekspresi sangat hormat ke wajahnya Dia tahu kapan harus menundukkan kepalanya pada waktu yang tepat, dan ini adalah salah satunya Itu bukan kehilangan muka untuk melakukannya ketika mencapai tujuan seseorang Bai Xiao Chun telah melakukan layanan hebat Dia adalah seseorang yang sangat tinggi kedudukannya dari Heavens Pan Realm Seseorang yang sangat terkenal dan prestise sehingga tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya Selanjutnya, Bai Xiao Chun akan dianugerahkan dengan gelar, Duque Heavens Pan Pada dinasti St. Emperor, hanya para selestial yang dapat mengklaim gelar Raja Di bawah Raja adalah Adipati Karena itu, Duque Heavens Pan akan menjadi pemimpin bagi banyak orang, kedua setelah Raja Mewariskannya dengan tanah yang diberkati di dalam Saint Emperor City, seekor ikan naga tunggal dari kolam surga, jubah dukal, dan sabuk tujuh warna permata Saat kata-kata Saint Emperor bergema ekspresi yang sangat serius dapat terlihat di wajah aristokrasi sekitarnya Itu adalah hadiah yang sangat mengesankan Tidak hanya Bai Xiao Chun yang dinamai Adipati Heavens Pan, ia juga diberikan tanah yang diberkati, serta ikan naga Jubah dukal adalah benda magis, dan sabuk tujuh warna akan memastikan bahwa dia tidak merasakan tekanan dari robot roh yang mengendalikan istana kekaisaran Semua itu tampak sangat mengesankan, namun pada akhirnya, itu adalah hadiah kosong Yang benar adalah bahwa Bai Xiao Chun benar-benar berada dalam posisi yang sangat unik Saint Emperor telah memutuskan untuk memberi Raja Hantu Raksasa seluruh prefektur, tapi itu tidak mungkin dengan Bai Xiao Chun Saint Emperor tidak ingin memberi orang Heavens Pan lokasi sebenarnya untuk membangun basis kekuatan Tujuannya adalah untuk menyerap para pembudidaya Heavens Pan ke dalam dinasti Saint Emperor Jelas, tidak masuk akal untuk memberi Bai Xiao Chun, leluhur-leluhur, tingkat kekuatan substansial apapun Dia ingin Bai Xiao Chun tinggal di kota Saint Emperor dan tidak menimbulkan masalah Paling-paling, dia bisa menjadi boneka Kemudian, setelah semua orang Heavens Pan telah berhasil diserap ke dalam dinasti Saint Emperor Kegunaan Bai Xiao Chun akan berakhir, dan dia bisa dibuang jika perlu Yang benar adalah bahwa, bahkan jika Bai Xiao Chun tidak membawa upeti darahnya, hadiahnya akan sama Meskipun Saint Emperor senang bahwa Ghost Mother telah dibawa kepadanya, di dalam dia benar-benar hanya menghela nafas dalam penyesalan Lagipula, semua orang akan memperhatikan dengan cermat apa yang terjadi sebagai akibatnya, termasuk para pejabat di dinastinya sendiri Serta orang-orang dari dinasti Philae Emperor Mempertimbangkan nilai yang sangat besar dari hadiah itu, Saint Emperor harus menawarkan semacam hadiah Dan itu sebabnya dia memberikan prefektur dan jabatan guru kepada Raja Hantu Raksasa Biasanya, dia tidak akan pernah memberi orang-orang di Heavens Pan kesempatan sekecil apapun untuk melakukan sendiri Biasanya, dia tidak akan pernah memberi orang-orang di Heavens Pan kesempatan sekecil apapun untuk melakukan sendiri Aku hanya akan menunggu sampai waktunya tepat dan muncul dengan alasan untuk menghapus Hantu Raksasa dari gelarnya ini Meskipun Saint Emperor terkeke dingin di dalam hatinya, tatapannya ketika dia melihat Bai Xiaocun adalah salah satu dari kehangatan yang dalam Ini adalah pertama kalinya kamu di Saint Emperor City, Duke Heavens Pan, aku yakin kamu akan butuh sedikit waktu untuk menetap Anda tidak perlu khawatir sejenak tentang alam Heavens Pan atau orang-orang Anda Saya akan mengurus semuanya, tentunya kamu lelah dari semua perjalanan, Duke Heavens Pan, jadi silakan pergi istirahat Mulai sekarang, Anda dapat fokus dengan damai pada kultivasi Anda Saya yakin Anda akan segera mencapai terobosan Setelah Anda seorang celestial, saya akan dengan senang hati memberikan Anda gelar Raja Saat Saint Emperor berbicara, sinar dingin bisa terlihat di wajah orang banyak yang muram Pada titik ini, bahkan Bai Xiaocun bisa mengatakan bahwa hadiah yang diberikannya sebagian besar adalah palsu Tentu saja, dia dan Raja Hantu Raksasa telah berunding satu sama lain di sepanjang jalan, dan menduga bahwa hal seperti ini mungkin terjadi Dan pada akhirnya, terlepas dari harapan mereka yang lemah, ternyata rencana Saint Emperor untuk mereka tidak terlalu berbeda dengan rencana kaisar-kaisar jahat Dia hanya melakukan berbagai hal secara berbeda Aku bertaruh bahwa tanpa penghormatan darah, Raja Hantu Raksasa tidak akan diberikan prefektur Sampai sekarang, Bai Xiaocun benar-benar yakin kedua kaisar ini adalah musang dari sarang yang sama Yang satu kejam, yang lain munafik Pikirnya, tersenyum tipis Meskipun dia sedikit kecewa, dia tidak terlalu terkejut Lagi pula, ada satu hal yang dikatakan Saint Emperor yang benar-benar-benar Aku pasti akan mencapai terobosan kultivasi segera Dia menggenggam tangan dan membungku kepada kaisar Saint Dan baru saja akan mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Hantu Raksasa Ketika tiba-tiba, Markis Liu surgawi berteriak Yang mulia kaisar Saint, Anda benar-benar tidak boleh membiarkan Bai Xiaocun tetap berada di kota Saint Emperor Itu akan menempatkan kita semua dalam bahaya besar Dari sesaknya suara Heavenly Markis Liu, dia tampak sangat gugup Kata-katanya hampir keluar sebagai jeritan Sebagai tanggapan, ribuan pejabat pengadilan memandangnya dengan wajah cemberut Bai Xiaocun berhenti di tempatnya dan berkedip beberapa kali Ada pun Raja Hantu Raksasa, matanya bersinar dengan antisipasi Jadi, orang itu akhirnya mengatakan kebenaran Sebenarnya, Raja Hantu Raksasa berharap bahwa Markuis Li surgawi akan meyakinkan Saint Emperor untuk berubah pikiran Jika Bai Xiaocun dapat menghindari dikurung di Saint Emperor City, itu akan jauh lebih bermanfaat bagi perjuangan mereka Untuk pertama kalinya, Bai Xiaocun tidak terlalu terganggu oleh Heavenly Markis Liu, dan benar-benar menantikan apa yang akan dikatakannya Dia bahkan diam-diam mendukungnya Meskipun Saint Emperor tidak terlalu senang, dia menutupi perasaan seperti itu dan mengalihkan pandangannya yang hangat ke surgawi Markis Liu Menteri Liu terkasih, apa sebenarnya maksud Anda? Setelah menerima anggukan persetujuan dari Saint Emperor, Heavenly Markis Liu membungku penuh semangat dan kemudian berbicara dengan suara yang lebih keras Yang mulia, Anda tidak tahu hal-hal seperti apa yang dilakukan Bai Xiaocun ini di alam Heavenspan Pak tidak masalah kemana dia pergi, dia akan selalu menyebabkan bencana besar, dan melampiaskan siksaan yang paling kejam kepada orang-orang di sana Dia bermain-main dengan sekte stream roh, bermain-main dengan sekte aliran darah, dan bermain-main dengan sekte penangkal sungai tanpa akhir Kemudian, dia berakhir di Willlands, di mana dia menghancurkan klan, mencuri istri, dan mengumpulkan daftar seratus kejahatan besar Setelah itu, dia hampir menghancurkan seluruh sembilan langit awan petir Suara ketidakpuasan bisa terdengar di mana-mana Manusia dan dewa sama-sama marah Surgawi Markis Liu jelas sangat marah, dan sebenarnya memiliki banyak hal untuk dikatakan Tetapi pada titik ini, para pejabat yang berkumpul mulai tertawa terbuka Meskipun mereka tidak percaya bahwa Heavenly Markis Liu berbohong, mereka tentu saja menganggap bahwa dia melebih-lebihkan Selain itu, meskipun Bai Xiaocun memiliki basis kultivasi surgawi, ia berasal dari dunia yang sangat kecil Sebaliknya, Saint Emperor City adalah ibu kota dari seluruh dinasti Ada banyak selestial di sini, juga Saint Emperor sendiri Bahkan jika Bai Xiaocun lebih kuat dari dia sebenarnya, mereka tidak melihat bagaimana apapun yang dia bisa lakukan mungkin akan menyebabkan masalah besar Saint Emperor tertawa kecil, dia merasakan hal yang sama seperti orang lain Jika Anda melemparkan monyet ke taman kecil tanpa hewan lain di dalamnya, maka monyet itu pasti akan tampak tangguh Tetapi melemparkan monyet yang sama ke sarang singa, dan monyet itu akan memiliki nasib yang sangat berbeda Melambaikan tangannya untuk mengganggu surgawi Markis Liu, dia bangkit, menunjukkan bahwa pengadilan ditunda Bai Keraja Hantu Raksasa dan Bai Xiaocun sangat kecewa Sampai batas tertentu, Bai Xiaocun juga gugup Dia tahu bahwa dia memiliki kemampuan aneh untuk menyebabkan bencana besar, bahkan ketika dia tidak mau Karena itu, ia memutuskan bahwa yang terbaik untuk dilakukan adalah memastikan ia memiliki asuransi Bergegas ke depan, dia berteriak Yang mulia, tunggu sebentar Kaisar Suci berhenti di tempatnya dan menoleh untuk menatapnya, seperti halnya semua pejabat pengadilan lainnya Yang mulia, katanya hati-hati, apa yang baru saja dikatakan Liu Yong sebenarnya benar Sejujurnya, saya agak khawatir bahwa saya mungkin melanggar beberapa aturan di dinasti Saint Emperor Bahkan jika saya, duke Hefenspan, secara tidak sengaja melanggar beberapa aturan, hukuman apa yang akan dijatuhkan Mata Saint Emperor menyipit ketika dia melihat bolak-balik antara Bai Xiaocun dan Heavenly Marquis Liu Berusaha memutuskan apakah mereka bekerja bersama Dari hal-hal yang terlihat, mereka berdua mencoba mencari alasan untuk mengeluarkan Bai Xiaocun dari Saint Emperor City Sebagai seorang duke yang telah melakukan pelayanan jasa, selama kamu tidak mengkhianati bangsa, kamu tidak akan dihukum untuk tindakan apapun Di dalam, Saint Emperor tertawa terkekeh-kekeh Mengingat betapa pentingnya Bai Xiaocun dalam mengendalikan rakyat Hefenspan, tidak mungkin dia membiarkannya pergi begitu saja Bai Xiaocun sangat senang dengan jawaban yang baru saja diberikan, tetapi tidak membiarkannya muncul di wajahnya Sambil mengerutkan kening dan mendesah, dia pergi dengan Giant Ghost King Ketika semua orang pergi, surgawi Marquis Liu berdiri di sana, kecewa Sejauh menyangkut dirinya, Saint Emperor baru saja memimpin serigala tepat ke kandang ayam Dalam beberapa hari mendatang, kota Saint Emperor kemungkinan akan turun ke dalam tragedi Setidaknya sampai drum dan gong pecah, dan Dewa Wabah Bai Xiaocun diusir Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu Dia menghela nafas, meratapi keadaan alam semesta, dan mengasihani nasib umat manusia Pengadilan ditunda, dan Saint Emperor telah memberikan hadiah Sebelum Bai Xiaocun pergi, dua pria tua yang telah berdiri di depan aula mendekatinya Salah satu dari mereka memberinya slip batu giok yang pada dasarnya adalah kunci untuk tanah yang diberkati yang telah diberikan kepadanya Yang lainnya adalah sabuk berwarna-warni yang akan memastikan bahwa dia tidak merasakan tekanan dari robot roh dari harta dunia yang merupakan istana kekaisaran Dia juga diberi jubah dukal dengan kualitas terbaik, item magis dengan aura yang mengesankan Terakhir, dia diberi, seekor ikan naga Panjang ikan naga adalah 3 meter, dan masih hidup Itu telah diikat agar tidak bisa bergerak, namun giginya yang tajam dan matanya yang tajam tampak sangat ganas Bai Xiaocun melihat hadiahnya dan menghela nafas Saint Emperor ini sangat pelit Saya kira jubah, gua abadi, dan ikat pinggang tidak apa-apa, tetapi untuk apa dia memberi saya seekor ikan Sambil menggelengkan kepalanya, ia menggunakan batu giok untuk mencari tanah yang diberkati, membawa raja hantu raksasa bersamanya Itu terletak di daun teratai yang memiliki banyak bangunan di atasnya Tanahnya yang diberkati berada tepat di tengah, di tempat yang relatif tenang dan sunyi Saint Emperor ini sangat pelit Saya kira jubah, gua abadi, dan ikat pinggang tidak apa-apa, tetapi untuk apa dia memberi saya seekor ikan Sambil menggelengkan kepalanya, ia menggunakan batu giok untuk mencari tanah yang diberkati, membawa raja hantu raksasa bersamanya Itu terletak di daun teratai yang memiliki banyak bangunan di atasnya Tanahnya yang diberkati berada tepat di tengah, di tempat yang relatif tenang dan sunyi Meskipun itu disebut tanah yang diberkati, itu sebenarnya hanyalah sebuah rumah mewah Sisi baiknya, kekuatan spiritual surga dan bumi kuat di daerah itu Ada bebatuan hias yang indah, dan bangunan indah yang dibangun dengan gaya yang sangat mengesankan dan mengesankan Bai Xiao Chun senang dengan kediaman itu Meskipun relatif kosong dan tidak dikenal, ia tidak keberatan, dan karena itu duduk untuk bermeditasi dan membiasakan diri dengan energi spiritual surga dan bumi di sini Adapun raja hantu raksasa, dia melihat sekeliling sebentar, lalu pergi Giant Ghost King dan Bai Xiao Chun dalam beberapa hal sangat berbeda Sebagai contoh, di kota tempat dia tinggal, Bai Xiao Chun tidak pernah mengenal siapapun Beberapa di antaranya ada hubungannya dengan depresi yang dialaminya, tetapi beberapa di antaranya adalah kepribadiannya Sebaliknya, Giant Ghost King telah berteman cepat Dari itu, adalah mungkin untuk melihat seberapa baik raja hantu raksasa dalam memperluas jaringannya Bahkan, dia bisa membuat Subao Chai malu Dan itulah tepatnya yang dia rencanakan untuk dilakukan di sini Bahkan ketika dia membuat persiapan untuk pergi ke prefektur Gutshifter, dia membuat pertanyaan dan mengumpulkan informasi Tak lama, bulan menggantung tinggi di langit, dan Bai Xiao Chun terbangun dari trans meditatif Setelah melihat ke langit, dan kemudian melirik kesekeliling pada bangunan-bangunan yang tidak dikenalnya Dia menyadari bahwa dia benar-benar telah mengambil langkah besar pertamanya dalam domain abadi-abadi Sambil mendesah, dia mulai memikirkan banyak wajah yang dikenalnya Paman Li, Bruiser, Patriarch Spirit Stream, Song Jun Wan, Nyonya Merah Debu, Tuan Dewa Diviner Subao Chai Akhirnya dia menghela nafas, memikirkan satu nama terakhir Du Lingfei, Bai Xiao Chun bahkan tidak yakin apakah Du Lingfei masih hidup Kembali di saat-saat terakhir, Daois Heavenspan telah mengklaim bahwa dia adalah Namun kemudian dunia hancur, dan wilayah abadi itu luas dan dipenuhi dengan banyak orang Bagaimana dia bisa menemukannya di lingkungan seperti itu? Apa yang perlu saya lakukan sekarang adalah bekerja keras pada kultivasi saya dan menerobos ke alam surgawi Dalam hal budidaya, saya membutuhkan pil obat dan energi spiritual surga dan bumi Saya kira saya perlu membiasakan diri dengan jenis sumber daya budidaya apa yang tersedia di Eternal Immortal Domains Ketika dia menenangkan pikirannya, matanya mulai bersinar dengan antisipasi dan fokus Saat malam semakin dalam, Raja Hantu Raksasa kembali, tampak sangat bersemangat Ikan, ikan naga itu Terkejut, Bai Xiao Chun memandangi ikan naga, yang berada di samping, masih membalik dan menjatuhkan sedikit Dari sorot mata Giant Ghost King, itu seperti semacam harta yang berharga Xiao Chun, itu bukan ikan biasa Saint Emperor benar-benar tidak menahan sama sekali Ikan naga surgawi hanya asli dari kolam surgawi ini Mereka minum air kolam surgawi, dan dengan demikian secara alami menyerap energi spiritual langit dan bumi Mereka juga diberi makan dengan segala macam bahan berharga Mereka dianggap sebagai milik pribadi Saint Emperor Setiap pembudidaya tingkat selestial atau lebih rendah yang makan ikan naga surgawi akan mengalami peningkatan basis budidaya utama Sama seperti dari pil abadi Pil abadi, kata Bai Xiao Chun, matanya bersinar Dia baru saja bertanya-tanya tentang di mana mendapatkan energi spiritual yang dia butuhkan untuk bekerja pada kultifasinya Dan dengan demikian, dia dan Raja Hantu Raksasa pergi memanggang ikan Saat itu berubah menjadi warna coklat keemasan yang indah, aroma indah memenuhi udara Bai Xiao Chun dan Raja Hantu Raksasa mengeluarkan air liur saat mereka menunggu sampai selesai memasak Dan kemudian, mereka mulai makan Ketika dia selesai, Bai Xiao Chun menggilat bibirnya dengan puas dan berkata, lezat Rasanya seperti ayam ekor roh Bai Xiao Chun tiba-tiba menyadari bahwa dia merindukan ayam ekor roh Namun, fakta bahwa dia telah menemukan sesuatu yang mirip dengan mereka di tanah abadi adalah hal yang indah Raja Hantu Raksasa menamparkan bibirnya Dan kemudian memandangi tulang ikan sesaat sebelum melemparkannya ke mulutnya dan mengunyahnya menjadi serpihan Dia kemudian bersiap untuk berbicara, tetapi sebelum dia bisa, dia menggigil, dan panas yang membakar di dalam dirinya yang menyebabkan kabut putih menumpuk di daerah itu Seekor ikan abadi Serunya, dia dengan cepat duduk bersila untuk mulai melakukan latihan pernafasan Setelah Raja Hantu Raksasa mengalami kesuksesan seperti itu, Bai Xiao Chun menunggu lama untuk melihat apakah sesuatu yang serupa akan terjadi pada dirinya sendiri Namun, tidak ada panas yang muncul di dalam dirinya Apa yang sedang terjadi, itu bekerja untuk Raja Hantu Raksasa Kenapa tidak saya? Kemudian dia melihat sekeliling, dan menyadari bahwa ada banyak tulang di sekitar yang belum mereka makan Setelah secara acak mengambil beberapa, dia mengunyahnya di mulutnya dan menelannya, yang persis ketika arus hangat mulai mengalir melewatinya Senang, dia menutup matanya Segera kehangatan berubah menjadi sesuatu seperti gelombang besar yang mendorong Life Forever Codex-nya lebih jauh ke arah penyelesaian Menekan kegembiraannya, ia fokus pada energi di tubuhnya Waktu berlalu Segera, sekitar enam jam telah berlalu sejak Bai Xiao Chun dan Raja Hantu Raksasa mulai bermeditasi Pada saat itu, Raja Hantu Raksasa membuka matanya, melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak Dalam enam jam yang singkat itu, Raja Hantu Raksasa telah membuat kemajuan yang signifikan menuju alam demigod Sayang sekali kita hanya punya satu, katanya Jika aku bisa makan ikan seperti itu lebih sering, aku bisa mencapai lingkaran besar dalam waktu singkat Pada saat itu, Bai Xiao Chun juga membuka matanya, dan mereka berkilau dengan cahaya terang Meskipun dia belum membuat kemajuan sebanyak Raja Hantu Raksasa, itu karena dia sudah lebih jauh melewatinya secara umum Meski begitu, sedikit kemajuan yang dia alami sangat menyenangkan Jika dia ingin menerobos menjadi celestial, maka dia perlu mencapai lingkaran besar kodex hidup selamanya Sayangnya, dia masih agak jauh dari level itu Dan sayangnya, Life Forever Codex berbeda dari unding kodex karena ia belum benar-benar mengolahnya Itu telah dikuduskan baginya Meskipun dia telah mengembangkan kemampuan surgawi dari teknik tersebut hingga menciptakan Life Forever Lamp-nya Kebenarannya adalah dia masih tidak benar-benar mengerti bagaimana cara mengolah teknik tersebut Setelah Graphic Keeper menguduskannya, dia datang ke Eternal Immortal Domains dan mencapai sedikit kemajuan Tetapi lambat sampai hampir tidak ada apa-apa Saat ini, Life Forever Codex miliknya telah mencapai titik di mana ia menahannya Dia pada dasarnya berada di botel ek besar Berdasarkan apa yang bisa dia katakan, jika dia berlatih kultivasi biasa dengan energi spiritual di Saint Emperor City Maka dia tidak bisa mencapai dalam 10 tahun atau lebih apa yang baru saja dia capai dengan makan setengah dari ikan naga surgawi Menimbang itu, hampir mustahil untuk menghitung berapa lama dia akan keluar dari alam demigod hanya dengan kultivasi biasa Rencana awalnya adalah untuk mendapatkan beberapa pil obat khusus atau yang serupa Tetapi sekarang, melihat sekeliling pada segenggam tulang ikan yang tersisa, dia menyadari bahwa jalan baru saja dibuka Satu ikan bernilai setidaknya 15 tahun budidaya Tiba-tiba, mata Bai Xiao Chun mulai bersinar seterang tikus yang belum makan selama beberapa tahun Jika aku bisa mendapatkan cukup banyak ikan itu, menembus kemacetan ini akan sangat mudah Aku bisa menjadi celestial segera Dia sudah sangat bersemangat Untuk satu hal, ia akan memiliki umur yang lebih panjang dan kekuatan hidup setelah menjadi seorang bidadari Dan untuk yang lain, ia akan memiliki dausitnya, yang berarti ia bisa dibangkitkan jika ia mati Tiba-tiba, ia memiliki keinginan untuk mencapai puncak absolut dari dunia baru yang aneh ini Dan semuanya turun ke ikan naga surgawi Aku butuh ikan Dia segera mulai melihat-lihat dan mengambil semua tulang ikan yang bisa dia lihat Namun, Raja Hantu Raksasa tampaknya telah sampai pada kesimpulan yang sama dengannya, dan menerjang untuk ikut campur Hei, Raja Hantu Raksasa, Kaisar Suci memberi saya ikan ini sebagai hadiah Jangan berani-berani memperebutkanku Mata Bai Xiao Chun membelalak, seperti neraka Aku ayah mertuamu, bodoh Pernahkah anda mendengar tentang bakti anak? Pada titik ini, Bai Xiao Chun dengan marah menggunakan kartu truf Ini adalah salah satu sisa makananku Aku sebenarnya sudah menjilatnya Oh ya, ya aku menjilat semua yang sudah kamu makan Kita tetap berhubungan, jadi itu tidak masalah Tidak mau kalah, Raja Hantu Raksasa mencondongkan tubuh ke depan dan meludah ke arah tulang ikan di tanah Mungkin itu karena beberapa kemampuan surgawi yang dia kembangkan Tetapi sedikit luda entah bagaimana berhasil menyebar dan menutupi semua tulang Bai Xiao Chun berdiri di sana, tertegun pada taktik Raja Hantu Raksasa yang tercelan namun menghancurkan Meskipun dia harus mengakui bahwa lelaki itu jelas berkulit lebih tebal dan jauh lebih baik daripada dirinya sendiri Itu tidak menjelaskan bagaimana dia bisa mengeluarkan air liur begitu banyak dalam satu tembakan Saat dia berdiri di sana dengan ragu-ragu, Raja Hantu Raksasa melambaikan lengan bajunya, mengumpulkan semua tulang ikan dan memasukkannya ke dalam tasnya untuk dipegang Dengan itu, dia tersenyum puas Kau terlalu tidak berpengalaman untuk bertarung denganku, nak Dengan itu, dia tertawa terbahak-bahak Tercengang, Bai Xiao Chun menghela nafas dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia dan Raja Hantu Raksasa menyadari bahwa seseorang sedang mendekati tanah yang diberkati Sesaat kemudian, mereka mendengar seseorang berbicara di luar Duque Heavens Pan ini Chen Su, di sini untuk berkunjung Ini adalah kunjungan resmi pertama yang diterima Bai Xiao Chun di kota Saint Emperor Dan yang mengejutkan, pengunjung itu adalah seorang selestial Tidak hanya Bai Xiao Chun ingin tahu siapa orang itu, dia juga tidak ingin melakukan pelanggaran Jadi dia bergegas, melambaikan tangannya untuk membuka gerbang utama Di luar terlihat seorang lelaki tua dengan rambut beruban Ini adalah kunjungan resmi pertama yang diterima Bai Xiao Chun di kota Saint Emperor Dan yang mengejutkan, pengunjung itu adalah seorang selestial Tidak hanya Bai Xiao Chun ingin tahu siapa orang itu, dia juga tidak ingin melakukan pelanggaran Jadi dia bergegas, melambaikan tangannya untuk membuka gerbang utama Di luar terlihat seorang lelaki tua dengan rambut beruban Dia mengenakan jubah biru panjang, dan bertingkah laku wujud transcendent Sambil tersenyum tipis, dia menggenggam tangan dalam sambutan resmi Saya bertanya-tanya mengapa burung-burung bernyanyi dengan gembira sebelumnya Kata Bai Xiao Chun, itu karena tamu terhormat sedang dalam perjalanan Saya tidak pernah membayangkan itu akan menjadi Anda, rekan Daois Chen Silakan, masuklah Senyum lebar Bai Xiao Chun dan kata-kata yang diucapkan dengan jelas membuatnya tampak sangat berbeda Dari yang dia miliki beberapa saat yang lalu, berjuang dengan raja hantu raksasa atas tulang ikan Chen Su tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata menyenangkan Bai Xiao Chun Mengangguk, dia melangkah ke tanah yang diberkati Raja hantu raksasa juga ingin tahu tentang pengunjung ini Baik dia maupun Bai Xiao Chun adalah pembudidaya dinasti Saint Kaisar, dan dianggap orang asing Meskipun mereka berdua memiliki posisi resmi pemerintah Berdasarkan informasi yang telah dia kumpulkan sebelumnya Dia tahu bahwa sebagian besar pejabat pemerintah lainnya memandang mereka dengan sikap jijik tertentu Namun, hampir dalam semalam, seseorang datang untuk memberikan penghormatan Selanjutnya, Chen Su adalah salah satu dari empat raja dinasti Saint Emperor, seseorang dengan pangkat yang mirip dengan Gu Tian Jun Terkejut, sang raja hantu raksasa dengan cepat menggenggam tangan untuk memberi salam Chen Su mengangguk pada raja hantu raksasa, tapi kemudian mengabaikannya Setelah melihat-lihat halaman, dia berbicara sedikit dengan Bai Xiao Chun, sampai akhirnya berdaham Rekan Daois Bai, di mana ikan naga surgawi yang memberi anda hadiah mulia Dragonfish surgawi, Bai Xiao Chun ingin tahu tentang sifat kunjungan, jadi ketika Chen Su membawa ikan naga surgawi, dia agak terkejut Ya, ikan naga surgawi, jawab Chen Su dengan hangat Jika anda bersedia untuk berpisah dengan itu, Rekan Daois Bai, saya ingin membawanya dalam perdagangan Chen Su, meskipun seorang celestial, sebenarnya tidak memiliki ikan naga Bagaimanapun, mereka dianggap sebagai milik pribadi Saint Emperor, dan jarang diberikan sebagai hadiah Faktanya, sepanjang sejarah, hanya beberapa ratus yang pernah didistribusikan Masing-masing dianggap tak ternilai, dan mereka biasanya disebut sebagai harta nasional, yang tidak berlebihan Dalam dinasti Phile Emperor, orang akan membayar harga astronomi untuk memperoleh satu Salah satu alasan utama untuk itu adalah bahwa darah mereka dapat digunakan sebagai bahan abadi untuk menyusun pil abadi Masing-masing dianggap tak ternilai, dan mereka biasanya disebut sebagai harta nasional, yang tidak berlebihan Dalam dinasti Phile Emperor, orang akan membayar harga astronomi untuk memperoleh satu Salah satu alasan utama untuk itu adalah bahwa darah mereka dapat digunakan sebagai bahan abadi untuk menyusun pil abadi Chen Su yakin bahwa lamarannya tidak akan ditolak Bai Xiao Chun adalah pendatang baru di dinasti Saint Emperor, dan tidak ingin menyinggung makhluk surgawi atas ikan Bai Xiao Chun ragu-ragu sejenak, lalu berkata Eh, maaf, rekan Daois Chen, kamu agak terlambat Saya sudah memakannya, ketika Chen Su mendengar jawaban Bai Xiao Chun, matanya hampir keluar dari tengkoraknya Apakah kamu baru saja mengatakan, kamu memakannya Bai Xiao Chun berkedip beberapa kali dan kemudian mengangguk Ya, makan itu Sejauh menyangkut Chen Su, Bai Xiao Chun jelas mengarang alasan Dengan suara dingin, dia berkata, ayo, rekan Daois Bai Jangan perlakukan saya seperti saya berusia tiga tahun atau lebih Jika Anda tidak ingin berpisah dengannya, katakan saja secara langsung Ikan capung surgawi adalah harta nasional, dan berharga di luar imajinasi Tidak seorang pun yang mendapatkannya pasti akan memakannya Hal terbaik untuk dilakukan adalah menyimpannya di kolam dan mengambil darahnya sesekali Dengan itu, dia menjentikan lengan bajunya seolah-olah pergi Pada titik ini, Bai Xiao Chun menghela nafas dan menatap Raja Hantu Raksasa Raja Hantu Raksasa, meskipun tidak benar-benar ingin menghasilkan beberapa tulang ikan dari tasnya memegang Lihat tulang ikan ini, rekan Daois Chen Ketika Chen Su melihat ke belakang dan melihat tulang-tulangnya, matanya membelalak Ketika dia membuka mulutnya untuk berbicara Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap stand by di Hyuyin Channel Terima kasih telah menonton!